Perum Bulog mendapatkan tugas kembali untuk mengimpor beras sebanyak 1,5 juta ton. Sebanyak 700 ribu ton diantaranya telah ditekan kontrak dengan Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Myanmar. Pihaknya menargetkan ratusan ton beras impor itu bisa terrealisasi akhir tahun ini. Mengingat sudah ditekannya kontrak, maka diharapkan negara pengekspor harus segera mengirimkan barangnya. Ada pun tujuan impor ini dilakukan untuk pemenuhan cadangan beras pemerintah atau CBP yang digunakan untuk intervensi stok dan harga beras yang tinggi. Selain itu, juga untuk memenuhi kebutuhan penyaluran bantuan pangan beras yang akan diperpanjang sampai dengan Desember. Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman buka suara soal impor beras. Ia berharap impor beras bisa dihentikan dalam 3 tahun mendatang seiring terciptanya suasembeda pangan. Menurut Amran, fokusnya saat ini yakni mendongkrak produksi tanaman pangan yaitu padi dan jagung, sehingga perlahan bisa menekan impor. Presiden Jokowi Dodo meresminkan Jalan Tol Indralaya Prabu Muli di Sumatera Selatan. Jalan Tol Indralaya Prabu Muli ini memiliki panjang 64,5 km dan telah dibangun sejak tahun 2019. Jokowi menjelaskan, dalam pembangunan tol ini cukup menantang, karena di Sumatera Selatan terdapat medan geografis yang tidak mudah. Tol ini menelan biaya investasi mencapai 12,5 triliun rupiah. Jokowi juga meminta Jalan Tol tersebut dapat disambungkan dengan sektor-sektor yang dapat meningkatkan nilai ekonomi daerah. Jalan Tol Indralaya Prabu Muli merupakan bagian dari pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya Muara Enim. Dengan total panjang mencapai sekitar 119 km dan terbagi menjadi dua seksi, di mana untuk seksi pertama Simpang Indralaya Prabu Muli sepanjang 64,50 km dan seksi kedua Prabu Muli Muara Enim sepanjang 54 km. Dengan adanya tol ini, jarak dari Palembang ke Prabu Muli cukup ditempuh hanya dengan satu jam saja. Pola operasional LRT Jabodebek dikelukan oleh warga yang menggunakan transportasi masal tersebut. Salah satu yang dikelukan mereka adalah lamanya waktu tunggu naik LRT Jabodebek yang bisa mencapai satu jam. Manager Public Relation LRT Jabodebek, Kuswandoyo mengatakan bahwa waktu tunggu naik LRT Jabodebek saat ini memang sangat lama. Hal ini karena adanya pengurangan perjalanan di luar jam sibuk. Ini diperparah dengan hanya sembilan trenset yang beroperasi. Hal ini menyusul adanya kondisi roda kereta yang beroperasi sebagian besar sudah memasuki masa perawatan pembuatan roda. Akan tetapi, Kuswandoyo menambahkan di malam hari LRT Jabodebek memperpanjang perjalanannya. Yang mana semula perjalanan terakhir di pukul 19.58 waktu Indonesia bagian Barat, kini menjadi pukul 20.00 lebih 12 waktu Indonesia bagian Barat. Otoritas Jasa Keuangan OJK membatasi penyeluruhan pembiayaan dengan skema Buy No Pay Letter atau BNPL PT Akulaku Finance Indonesia mulai Senin kemarin. Ditelisik lebih jauh, konglomerat asal China Jekma ternyata berada di balik bisnis Akulaku. Akulaku Finance merupakan perusahaan pembiayaan dan Pay Letter yang masuk dalam Akulaku Group. Adapun, Akulaku masuk ke dalam jaringan Alibaba milik Jekma lewat ANT Group. Perusahaan pembiayaan itu merupakan sayap finansial perusahaan teknologi yang didirikan oleh Jekma. ANT Group masuk ke Akulaku pada 10 Januari 2019 lewat suntikan dana sebesar 89 juta dolar AS atau lebih dari 1 triliun rupiah. Di lansir laman perusahaan, Akulaku adalah platform perbankan dan keuangan digital di Asia Tenggara yang hadir di Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Akulaku hadir di pasar negara berkembang untuk membantu memenuhi kebutuhan keuangan sehari-hari bagi pelanggan. Bantuan tersebut khususnya bagi pelanggan yang kurang mendapat jangkauan dalam menggunakan layanan perbankan, pendanaan, dan investasi secara digital serta layanan broker asuransi. Selain kartu kredit virtual dan platform e-commerce Akulaku, perusahaan Akulaku juga mengoperasikan Asetku dan Neobank. China telah menyetujui penerbitan utang negara senilai 1 triliun yuan atau senilai 2.173 triliun rupiah dan menegaskan rancangan undang-undang yang memungkinkan pemerintah daerah untuk memenuhi sebagian kuota obligasi tahun 2024 mereka untuk mendukung perekonomian. Stimulus ini menjadi langkah kesekian yang diambil Presiden Xi Jinping untuk menyelamatkan ekonomi sang naga. Dana yang diperoleh dari obligasi negara baru ini akan mendukung pembangunan kembali daerah-daerah yang terkena bencana di negara tersebut dan meningkatkan infrastruktur pencegahan drainase perkotaan untuk meningkatkan kemampuan China dalam menahan bencana alam. Hal ini akan memperluas defisit anggaran negara pada tahun 2023 menjadi sekitar 3,8% dari produk domestik bruto yang sebelumnya ditetapkan sebesar 3%. Kepala Ekonomi China Nomura Tinglu memperkirakan dana tersebut tidak akan banyak terpakai hingga tahun depan atau bahkan 2 hingga 3 tahun ke depan. Hal ini karena sebagian besar bencana alam tahun ini melanda wilayah utara China pada musim panas dan negara tersebut kini sedang menuju musim dingin. Lu menambahkan cara yang lebih efisien untuk menambah belanja pemerintah pusat meliputi, mendukung penyelesaian rumah baru yang telah dijual sebelumnya oleh pengembang dan meningkatkan belanja infrastruktur di kota-kota dengan populasi yang meningkat. Terima kasih telah menonton!